Hari ini kita berputualang masuk hutan lagi, tapi kita tidak uburu ya, kita mau mencari buah hutan, yaitu buah cempedak. Tapi dalam perjalanan kita ini menemukan bekas jejak teri terenggiling ini, nah ini bentuk teri jejak teri terenggiling ya, nah ini bentuknya. Jadi terenggiling suka berada di gundukan-gundukan tanah seperti ini, dan membuat sarang jika ada lubang-lubang di sini ya. Nah ini dia, jadi kita hari ini bukan cari sarang terenggiling, mau mencari buah hutan, buah cempedak. Dan satu hal saya ingat ya, jika bertemu dengan hewan terenggiling, jangan diganggu ya, karena hewan terenggiling itu hewan dilindungi. Nah sudah hampir punah keberadaannya, ini juga ada bekas jejak kayang hutan, bekas cakarannya, ini dia ya. Kita mau cari ke arah sana ya, tadi ini mau cari buah cempedak. Kejalanannya lumayan ibad ke sini ya, atau semak. Kejalanan di tempat seperti ini, kita mempunyai tips, sangat hati-hati, jangan terlalu cepat ya kejalanan. Perlahan saja. Nah tempat seperti ini, ini rawan, dengan hewan-hewan yang berada di tanah. Polar, ya, kita mau hati-hati ya. Ini tidak sekali bekas tidak kayak hutan ini. Nah ini, bekas cakarannya ini. Di hutan ini masih lumayan lebat ya, kawan-kawan. Ini hutan Kalimantan ini. Tidak ada jalan ini, kita mau hati-hati lewat sini. Nah ini kita temukan buah cempedak. Ini banyak sekali dimakan oleh tupai, ataupun monyet ini. Nah ini, nah ini kalau malam, bijinya ini disukai kancil ya, atau disini dikatakan pelanduk. Nah, ini dia. Ini banyak dimakan oleh hewan piar ini. Ini, artinya musang dan tupai ini. Ini sekali ini. Kita coba cahit dulu. Ini ada satu, tapi ini sudah tidak bagus, ini. Masih ya, kawan-kawan. Tidak ada di hutan seperti ini. Udaranya segar. Ini sekali bekas cijak ayam hutan ya disini. Lalu ada waktu ya untuk terpetualang cari sarang ayam hutan disini. Di hutan disini masih tinggi-tinggi dan besar-besar ya. Nah ini kita ketemu lagi ponce pedak, kita lihat dulu buahnya. Sepertinya disini juga sudah banyak dimakan oleh hewan liar nih. Nah ini. Nah, seperti ini kadang pelanduk makannya ya. Ini kadang juga tupai dan musang. Nah ini bentuk-bentuk yang sudah dimakan oleh tupai atau musang. Nah, ini dia ya. Nah ini dia. Sudah dimakan ini. Ini bentuk yang sudah dimakan oleh tupai atau hewan lainnya. Pesan ataupun benturung ya. Kita coba lihat di atas. Buahnya sudah hampir habis nih. Ini banyak kali bekas dimakan hewan ini. Kita terlambat sini ya. Nah, ada pohon satu ini lagi. Nah itu juga sudah banyak dimakan oleh hewan. Nah ini. Nah ini musang ini. Ini. Dimakan oleh musang ini. Ya. Sudah habis nih ya. Tuh, pohonnya. Buahnya masih lumayan ya. Di atas ya. Nah ini kita lihat ya. Ini buahnya. Nah ini. Itu buahnya di atas masih lumayan banyak. Cuma sebetulnya belum masak ini. Tuh. Ya sekali buahnya. Nanti kita akan coba ngambilnya ya. Tapi tidak pakai panjat ini. Dulu disini kita pernah mancing malam disini. Ini sungainya. Kita pernah mancing malam disini dulu. Pernah petualang malam hari. Nah ini. Banyak ikan lele. Gabus. Dan juga ikan baung ya. Dari sini ya. Kalau kita belum sempat. Kita akan coba. Pasang tajur disini. Nah ini kita temukan. Akar kuning. Ini juga masih ada sungai. Dan saya beritahu kepada kawan-kawan sekalian ya. Jika menemukan sungai-sungai kecil di dalam hutan seperti ini harap hati-hati. Karena biasanya tempat bersarang hewan-hewan predator seperti ular cobra. Dan lebih banyak lagi yaitu ular piton. Ini harap hati-hati kawan-kawannya. Ini sangat senang. Seperti ini. Untuk mencari makan ya. Kita coba menuju di tempat lain lagi. Ini ada pohon mangga. Tapi tidak ada buahnya. Nah itu. Ada pohon cepedak lagi. Kita coba lihat. Ini ada bekas bambu ini. Bikin bekas. Anjanya. Nah ini. Juga pernah dimakan oleh musang. Banyak sekali ini. Terjatuhnya. Ini ada satu ya tuh. Kita lihat. Nah ini masih keras. Ini. Banyak dimakan. Kawan liar nih. Musang. Kita gunakan alat ya. Tidak pakai galah ya atau bambu. Kita gunakan ke papel ini. Kita mau coba ambil buahnya. Kita coba dulu ya. Ini ada satu buahnya nih. Nah ini baca pedak ya. Kita coba ambil ya nanti. Karena abis sudah hampir sore ini. Jadi kita pulang kawan kawan-kawan. Kita pulang dulu. Kita akan membawa buah yang kita leperkan tadi. Dipakai pakai ke papel kita tidak berhasil. Karena pancet juga pohonnya tinggi. Kita ambil yang di pohon rendah aja ya. Ini ada buah nanas tapi masih mudah kawan. Biarin aja. Ini juga banyak buahnya jatuh. Nah ini kita temukan buah cipedak yang masih entah mencebda hutan ya. Tuh ada juga di atas. Nah. Ini ada dua di bawah nih. Cuman ini masih belum masak. Jadi kita biarkan aja ya. Jadi kita ada dapet dua tadi. Nah ini hasil kita. Yang baunya ini sudah semerbak. Ini sudah wangi sekali ya. Dua ini. Nah ini sudah masak ini. Mungkin kita bawa pulang. Ya terima kasih kawan-kawan sudah menonton. Kena hari sudah sore. Kita mau pulang. Selamat sore. Selamat menikmati.